Intro Jika ustad ini berbahaya, tidak mungkin mereka diundang pengajian di kepolisian T.R.D. Intro Berhentilah saling menuduh saudara sendiri provokator, intoleran, kadrun, perusak, berdamaian Ayolah, 99% kita itu sumbernya cuma medsos Potongan-potongan video tidak utuh Potongan-potongan kalimat seadanya Menyimpulkan sendiri, dugaan-dugaan sendiri Hanya gara-gara beda pendapat soal tahlilan misalnya Bukan berarti kita harus benci segitunya dengan saudara-saudara kita Itu urusan mereka jika meyakini hal-hal itu tidak boleh Silakan masing-masing meyakini dalilnya Jika mereka bilang amalia kita salah, biarkan saja Saya juga berbeda pendapat dengan ustad-ustad ini Tapi sorry ya, saya tidak akan ngamuk Itu keyakinan masing-masing Pakai saja dalil masing-masing Bukan malah kita ikut menuduh mereka ancaman NKRI Ancaman Pancasila Jika ustad-ustad ini berbahaya bagi bangsa dan negara Tidak mungkin mereka diundang oleh polisi buat ngisi kajian Mari kita belajar dari pemecatan 75 pegawai KPK Ribuan netizen merujak, mencaci, menghina, menyimpulkan sepihak Jika pegawai KPK ini Taliban, radikal, kadrun, dan seterusnya Mana buktinya? Sampai detik ini semua hanya katanya dan tes wawasan kebangsaan Benar-benar dijadikan senjata untuk memecat 75 pegawai KPK Dikasih label merah seolah-olah mereka lebih jahat dari koruptor Besok-besok bakal jadi teroris Mana buktinya? Tahan jari-jari kamu menuduh sembarangan Terutama jika kamu fans dari organisasi yang sering membubarkan pengajian saudaranya sendiri Tahan jari-jari kamu Setiap huruf yang kamu tulis itu menuduh sembarangan Kesimpulan sepihak Kelak akan diminta tanggung jawabnya Sampai bangkrut Kamu akan terus dipaksa menanggung semuanya Paham? Termasuk elit-elit organisasi ini Ayolah pernyataan-pernyataan kamu itu dijadikan dalil oleh orang lain Kamu mau menanggung dosanya jika semua tuduhan itu tidak benar Itu semua saudara kita Ustadz-ustadz ini bukan Israel laknatullah Kamu menghujat Israel cuma 1-2 kali Giliran menghujat saudara sendiri berkali-kali Terima kasih telah menonton!